Komentar Nia Ramadhani saat Fuji dituding dirinya pakai narkoba oleh kakak Marisha Ica yang lagi heboh di sosmed. Bagi Nia itu tidak benar Fuji anak yang terdidik tau yang benar tau yang tidak. Menurut Nia tudingan kakak Marisha tersebut sedikit pun tidaklah benar. Selain itu yang seperti kita ketahui siapa yang tak kenal dengan Fuji. Bung Suhaji Faisal tersebut kerap diterpa banyak berita miring. Salah satunya adalah tudingan dirinya berurusan dengan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kabar tersebut disampaikan oleh kakak Marisha Ica, Iren Bermawi. Iren Bermawi menyindir seseorang menggunakan narkoba lewat media sosialnya. Kendati tak menyebut secara gamblang namun ciri-ciri yang disebutkan diduga adalah Fuji. Mengenai kabar itu, ayah Fuji, Haji Faisal santai menanggapi. Haji Faisal menduga orang yang menyindir anaknya menaruh rasa iri dengki atau mungkin cemburu. Ia mungkin iri dengki atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Haji Faisal tak tahu apa maksud dan tujuan dari Iren Bermawi, ia menilai tak pernah miliki masalah. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami kan gak ada, katanya. Haji Faisal juga menegaskan bahwa anaknya tak miliki masalah dengan siapapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Selain itu selegram Fuji buka suara soal wajahnya dibilang mirip tante-tante padahal usianya masih 21 tahun. Fuji membalas sindiran tersebut dengan ekspresi santai. Melansir dari akun Instagram Fuji Fuji Underskoran pada minggu, 28 April 2024, anak Haji Faisal tersebut mengunggah foto memakai dress buarna abu-abu. Ia pun tampak memakai kacamata hitam dengan memamarkan rambutnya hitam terurai. Di sana, Fuji melemparkan senyum ke arah kamera dengan pose menggoda. Oh, tell me what you are willing to do? Tulis Fuji dalam captionnya itu, dikutip dari Tribun Lampung. Banyak warganet yang mengomentari postingan mantan Tarik Halilintar itu. Juga tak sedikit yang menghujatnya dengan kalimat menyindir. Salah satunya warganet yang turut berkomentar dalam postingan tersebut. Uti kau bisa ansi mukanya, kadang kayak bocil kadang kayak tante, komentar warganet. Namun, Fuji berdalih wajahnya bisa mengikuti suasana hatinya. Tergantung mau kemana, ngikutin mood, balas Fuji. Di sisi lain, Faisal tak keberatan anaknya, Fuji memakai baju seksi. Belakangan gaya berbusana Fuji menjadi sorotan publik. Ini karena mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Perihal ini, Faisal selaku ayah Fuji mengaku tak begitu keberatan. Sebab pakaian yang ramai diperbincangkan tersebut sebenarnya hanya untuk endorse. Kalau itu sebenarnya adalah endorse, kata Faisal memaklumi di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, 25 April 2024. Ayah Ipar Vanessa Angel ini menambahkan dirinya tak bisa berbuat banyak karena pakaian tersebut memang dipakai Fuji untuk kepentingan. Terima kasih sudah menonton!